Selanjutnya di Kompas Pagi, sodara polisi menyita sejumlah aset milik tersangka kasus investasi bodong dan pencucian uang IndraKens. Aset yang disita antara lain mobil listrik mewah merek Tesla dan bukti transfer bank. Mobil Tesla ini sempat dipamerkan influencer dan pegiat media sosial IndraKens di akun Youtubenya. Diduga mobil ini merupakan hasil tindak pidana pencucian uang dari investasi bodong IndraKens. Sejumlah aset milik Indra yang berada di kota Medan, Rabu Sore juga disegel polisi dan polisi menyatakan dari pemeriksaan 14 orang korban, aplikasi Binomo kerugian mencapai 25 miliar rupiah. Kemudian dari 14 korban yang sudah diminta keterangan sebanyak 25 miliar 620 juta 605.124. Bukti transfer, kemudian rekap deposit, kemudian penarikan di Binomo, kemudian ada konten video dan Youtube daripada sodara IKA. Kemudian pin out legalisir akun Youtube milik IKA, satu unit mobil Tesla, dan satu unit handphone. Selain mobil listrik mewah, polisi juga menyegel dua rumah mewah yang terletak di kawasan Cemara Asri, Medan, Sumatera Utara. Kedua rumah mewah yang disegel merupakan milik IndraKens. Salah satu rumah bahkan belum ditempati dan masih terlihat dalam proses tahap akhir pembangunan. Sedangkan satu rumah lagi yang masih berada dalam satu area perumahan yang sama disebut merupakan rumah yang akan dihadiahkan IndraKens kepada orang tuanya. Petugas memasang stiker bertuliskan larangan mengalihkan rumah ke pihak lain di kedua rumah tersebut. Petugas disebut juga akan menyegel beberapa aset IndraKens lainnya, termasuk diantaranya sebuah bangunan kantor. Penyidik Direkturat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Bareskrim Polri, terus memburu sejumlah aset hasil tindak pidana pencucian uang yang dilakukan tersangka IndraKens. Selain membekukan deposito, penyidik juga menyita mobil mewah yang diduga hasil TPPU. Mobil mewah merek Tesla milik tersangka IndraKens ini sudah disita oleh penyidik Bareskrim Polri. Diduga mobil tersebut merupakan hasil tindak pidana pencucian uang dari trading berkedok binary option aplikasi Binomo. Selain menyita mobil mewah, penyidik juga telah membekukan deposito milik IndraKens. Penyidik terus melakukan penyusut pengusutan terhadap sejumlah aset milik tersangka. Oke, nanti ya teman-teman, nanti teman-teman ya. Nanti ya, bagian dari 14 korban yang sudah diminta keterangan, sebanyak Rp25.620.605.124. Bukti transfer, kemudian rekap deposit, kemudian penarikan di Binomo, kemudian ada konten video dan Youtube daripada saudara IKA. IKA, kemudian print out legalisir akun Youtube milik IKA, satu unit mobil Tesla, dan satu unit handphone. Penyidik Direkturat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Bares Krim, Polri, telah mengusut aliran dana Rp2 miliar ke pacar IndraKens, Vanessa Kong. Setelah dicecar 20 pertanyaan, Vanessa mengaku uang Rp2 miliar itu diberikan untuk kepentingan bisnis. Dirinya menyatakan hingga kini hanya menerima sebesar Rp10 juta. Selain Vanessa Kong, penyidik juga menjatuhkan orang tua Vanessa yang berinisial R karena kondisi sedang sakit. R akan kembali dijadwalkan pada 15 Maret mendatang. Bijandikannya itu kan di sekitar 2 M, tapi dikasihnya hanya Rp10 juta. Rp10 juta itu bakal disita polisinya Pak ya? Nanti akan didalami pasti tentunya penyidik nanti akan melihat kalau itu kaitan dengan aliran dana daripada ini, daripada tersangga pasti akan dilakukan. Kita akan koordinasi itu dengan OJK, dengan PPATK juga kita akan melakukan koordinasi itu.